Kecelakaan Karambol Boyolali, korban meninggal akibat kecelakaan maut di tol Semarang Solo, tepatnya di dekat res area kecamatan Teras, Boyolali terus bertambah. Saat ini ada 8 korban tewas akibat kecelakaan beruntun tersebut. Korban meninggal dunia bertambah menjadi 8 orang kata Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotansilalahi saat ditemui di lokasi kecelakaan pada hari Jumat 14 Maret 2003. Awalnya disebutkan 6 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut selain itu terdapat 1 korban luka berat dan 6 korban luka ringan. Menurut Petrus pihaknya saat ini sedang berusaha mengidentifikasi para korban. Adapun kecelakaan beruntun melibatkan 8 kendaraan terjadi di tol Semarang Solo, kilometer 487 plus 600 Kabupaten Boyolali pagi tadi pukul 4. 6 orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Keselakaan diduka akibat remblong truk bermuatan besi menabrak elf dan menghantam kendaraan lain yang parkir di bahutol timur res area. Diperkirapkan remblong truk, trailer muatan besi menabrak 7 kendaraan katakan di 7 satuan PCR di lantas Polda Jateng AKP Sarwoko. 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan itu meliputi 2 truk karir atau pengakut mobil, 2 truk bok muatan paket, dan trailer muatan besi, truk tronton, truk tanki, dan mobil travel. Kecelakaan beruntun di tol Semarang Boyolali menewaskan 8 orang termasuk menderita luka akibat kecelakaan tersebut. Dari data berikut identitas korban ya, keselakaan beruntun di tol Boyolali. Satu Kasnudin, Kempolan Sukomoro, Nganjuk, Cayatin, Sumur Pandan, Nganjuk, Sri Damayanti, Herikus Miran, Gerobokan, Yudi, Patimura 2, Kota Barujambi, Makti, Binti, dan satu lagi Mr. Ek ya, belum ditemukan identitasnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!